Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV Kali ini kita akan trading lagi Dan belajar lagi Cari cuan, cari profit lah Pokoknya cari keuntungan di aplikasi Indodax Dengan model kecil Jadi kalau kalian Yang baru pertama kali ke channel gue Kalian pasti bingung Bang, kalau trading mau dimana sih enaknya Di playlist kalian tinggal pilih aja Itu aplikasi-aplikasi Udah gue kasih tau, triknya sama Ilmunya sama aja, gak ada rahasia Belajar asean ya Kita main yaudahlah Yang ada ya Ilmu dasarnya ya itu gue kasih Semuanya ada di playlist juga Trading mulai dari nol Gratis semuanya Buat kalian, oke kita lanjut coba Belajar bacara market nih sama-sama Di bitcoin Satu harinya ini Disini gambar Banyak resisten terdekat di areanya Dan support di areanya Dan ini Sudah termasuk sideways Jadi kita jangan Trading di area kayak gitu Kita ke inch Di satu inch Malah lagi ada penurunan harga Kalian bisa lihat sendiri Down trend Mau ke 4 jam juga Hancur parah Nah 3 hari apalagi Kita ganti lagi Di AV Oke Oke kita Mudah-mudahan kita ketemu nih hari ini Satu hari nih Oke udah lama juga ya Kita nge trading di Dodax Saya di ada Di ada ini ada gak ya Jelek juga guys Kita coba Pola di alis nih Mudah-mudahan bisa nih Suatu harinya Liat tuh Ini saya dois parah nih Udah hancur Kalau kayak gini Mending hindari aja Jangan dipaksa Untuk kalian Open posisi ya guys Karena bakal ngerugiin diri sendiri Oke disini juga Candlenya juga gak bisa dibaca Di satu hari Nah disini emang lagi naik Cuman informasi-informasi Candlenya tuh Belum Kuat Coba kita full Jadi kalian disini bisa trading Di HP ya Kalau Indodax Mau di HP Mau di laptop bisa Tapi gue lebih jaman di HP Di satu harinya Kita liat tuh Nah disini lebih liat jelas Nah disini Supportnya ini Resistennya sebenernya udah tembus Dan jadilah Nah ini kuat sih sebenernya nih Bisa jadi kita open posisi disini Nah setelah candle ini Tapi guys Nih Candle yang berjalan ini Karena kita belum tau nih Candle ini Kalau masih kayak gini Kondisinya pas udah selesai Itu jadi bagus Ini jadi doji ya Kayaknya ini doji Nah Berarti bakal klik ke atas nih guys Tapi Kalau yang kena hijau ini Sampai ke bawah Ya itu udah Wassalam lah ya Kita screenshot aja Oke Kita coba yang lain dulu Itu buat nanti Kita buat Coba kita lihat di feel Tadi gue lihat di feel Bagus juga nih Jadi kita punya Pilihan nih ya Beberapa pilihan Di satu hari kalian bisa lihat sendiri Disini kebentuk support Nih gue penasaran Kalau di full kayak gimana nih Ya meskipun Ada area-area nih Lebih bagusan yang tadi Atau yang Yang tadi apa ya Apa ya Kalau salah yang ini Satu hari Nah disini Emang lagi penurunan nih guys ya Kelihatan banget ya Dari jarak jauh juga Tapi disini itu Ada support sempurna nih Jadi kalau kalian tanya Bang Kalau support sempurna Harusnya naik dong Iya betul Kalau gak ada resisten sebelahnya Sama satu lagi Gak ada Candle pembatalan harga Tapi disini ada candle doji Candle doji ini tuh Belum masih ragu Ingat gak Makanya dia kenapa Belum ke atas Karena masih ragu Candle doji ini tuh Bisa jadi penurusan harga ke atas Bisa sinyal buat pembalikan Ke bawah lagi Atau penurunan Nah disini muncullah Hmm Apa ya namanya Candle hijau Yang menurutku sih Kuat Gak terlalu kuat bodinya Sumbuhnya panjang di atas Emang informasi kenaikan Cuman belum terlalu kuat nih guys Ya kan Dan disini juga Belum melewati Area resistennya Tapi gue percaya Dia bang ke atas Kenapa? Karena ada candle doji ini Merah Yang artinya itu Kenaikan Nah Lalu muncul candle hijau Nah meskipun agak lemah ya Tapi Menurut gue Beberapa candle ke depan Dia bakalan hijau Meskipun gak sampai Kuat ke atas banget Nah tapi kita harus Memanfaatkan Momen-momen ini nih Oke jadi kita open posisi Disini dulu ya Kalau yang coin tadi Nanti kita bikinin lagi Videonya Kita coba yang ini dulu Kita pilih yang Instant order Oh Lalu terlalu Lalu terlalu Oh ya Model 14.000 aja Kecil aja dulu nih Biar kalian bisa Enter disini Ammon Fill Oh ya disini 14.000 Bye Oke Nah disini Jadi Biaya V nya Gede banget ya guys ya Aduh Nyesek lah Biaya V nya 14.000 Sama dengan 700 rupiah Diambil lah ya Tapi gak apa-apa deh ya Kemudian tadi Ada Biaya V nya Meskipun disini 6-6 Tapi Biaya V yang lainnya Yang tunggu yang gede Oke Nanti kita lanjut Pasti dia udah profit Pastinya Oke guys Kita lanjutin lagi Ternyata disini Kita udah profit Nih Kan di fill Atau file coin Dengan model 14.000 Kita udah profit Sebesar 14.220 Jadinya Lumayan lah ya Kita cek marketnya dulu Apakah masih bisa Naik Apa belum Nih buat kalian Yang belum paham Kalian bisa belajar Dari ulang juga Gak apa-apa Pelan-pelan aja Nanti profit Di 3 harinya Gue liat sih Masih Gak terlalu keliatan ya Jadi kita klik yang full nih Jadi Untuk kalian yang Main di hp Alhamdulillah Bagus lah Main-main di hp sih Sebenernya gue Kalau di laptop bisa Cuman agak ribet Kalau di laptop tuh Apa ya Susah Buat main dimanapun Kita harus bawa laptop Kan ribet gitu Oke Kalau gak bisa Agak lemot sedikit ya Nah Disini 15 menit Kita ganti satu Hari ya Kita kan main di satu hari Di satu harinya Kita liat Ternyata Disini Pelemahan ya guys Udah kayaknya Udah gak akan naik lagi Dia masih akan turun Ke bawah Karena disini Marketnya Polanya lagi penurunan Kalian bisa lihat sendiri Ya kan Wah kita kelewatan ya guys Coba kita udah di atas tadi Open by Kita udah lebih dari seribu nih Profitnya seharusnya kita bisa Profit seribu Lihat tuh Sumbu ini menandakan Dia udah pernah ke atas Ya kan Informasinya Kenaikan Tapi Bodinya lemah Jadi Dia mau naik Tapi udah lemah Nah jadi kalian harus Paham informasi candle nih Disini informasi candle Peleman semua guys Candle merah Candle hijau Meski musuhnya panjang atas Itu kalau bodinya normal Kuat ke atas Tapi karena ini Bodinya kecil Tipis Menandakan Dia emang masih mau kuat ke atas Cuman gak akan berapa lama Ke bawah lagi Sama ini juga nih Tuh Yang ini juga nih Ini apalagi Ini kecil banget Ini bakal ke bawah Jadi Kita lihat dulu Di sebelahnya Kalau ini nih Informasinya candle merah Informasinya Kenaikan Kenapa gue bilang kenaikan Karena sumbunya Panjang di bawah Tapi bodinya kuat Masih ada Keinginan untuk Turun Nah disini muncul candle merah Yang ke bawah nih Makanya tadi kemarin kita Open posisi disini ya guys ya Support Nah Ternyata Disini ngebuntuk support sempurna nih Ya kan Kenapa gue bilang support sempurna Karena searah Candle sama-sama naik ke atas Candle merahnya juga Sumbu panjang bawah Eh bawahnya panjang Sumbunya Makanya dia ke atas Dan candle hijau Sumbunya panjang di atas Makanya ada informasi kenaikan Lalu muncul doji Nah Inilah yang bikin bahaya guys Kemarin gue udah sempet Minus gagal ini Karena candle doji ini Sebelumnya Udah gue kasih tau ke kalian Bisa jadi Kekuatan Untuk Pembalikan harga Atau penurunan Atau penurusan nih Jadi Tergantung Candle setelahnya Nah candle setelah Doji ini Nanti kalian lihat Candle merah yang kuat ke bawah Apa hijau yang kuat ke atas Kalau dia kuat ke atas Dipastikan ke atas Kalau dia kuat ke bawah Dipastikan ke bawah Seperti ini Muncul candle hijau Informasinya ke atas Masih kenaikan ya kan Tapi bodi kecil Lemah Makanya Masih tetep naik Lihat nih Tuh naik Tapi gak kuat banget Lihat tuh Candle hijauannya juga Masih lemah-lemah Nah inilah Yang membuat dia naik Tuh gagal ini Coba tadi Candle hijau ini kuat ke atas Kayak bodinya kuat Kayak gini nih Seperti ini nih Gue yakin Dia bakal naik ke atas Parah Kita dapat profit gede ya kan Tapi disini udah ada Tanda-tanda untuk ke bawah Mending kita jual aja ya Karena kita jual dulu Jadi gak usah Terlalu serakah Kita jual 100% Lihat tuh Kita dapat Sekitar 400an malah ya 14.400 Tadi 200 ya Sekarang udah naik Tadinya yang 200 Sekitar 200 Jadi naik sebesar 14.431 Kita sell aja deh Tuh Kalian bisa lihat ya Keuntungan kita Dengan modal 14.000 Oke Eh kok sell Eh sorry Siar lagi yang sel-sel Oke Ini gue salah Astaga Nih guys Perhatiin Bener-bener Gue lupa mulu ya Karena Terlalu Memakai aplikasi Peluang dan pintu Jadi kalian nih Kalau mau jual atau mau beli Harus ganti instant order ya Janganin tadi tuh 100% Lihat ya Turun lagi guys Tadi kalau limit Berapa sih bang Oh Gedean ini Pokoknya instant order Nah kalau kalian mau Sell atau buy Jangan lupa ini diganti ya Gue suka lupa nih Kadang limit Jadi kata gue Kok gak aku jual-jual Ternyata gue Jadi limit order itu Kita gak akan Kejual langsung Nunggu beberapa harga Yang kalian udah tentuin Di awal nanti Nih gitu Disini kalian tentuin Berapa maunya dijual Nah gitu limit order Nah kalau ini kan Gue instant order Berarti langsung Gue jual Oke Karena ada Karena ada BFV ya Jual aja Tuh Kalian udah sukses Tadi gak Karena kita pake Yang limit order Untung gue gak ya Kalau gak Biasa gue lupa tuh Tentunya gue nungguin aja Ternyata salah Mungkin segitu aja Yang bisa gue kasih tau ke kalian Kalau kalian ada Hal-hal yang gak ngerti Seperti trading Ya investasi Apapun itu Kalian bisa tanya aja ke gue Di kolom komentar video ini Bisa tanya aja Atau bisa di DM aja IG gue HandyGV Disitu kita tanya Sama-sama saling diskusi Sama-sama saling belajar Ya kan Sama-sama Agar bisa Bener-bener paham Tentang trading Oke segitu aja Yang bisa gue kasih tau ke kalian Dan sampai jumpa lagi Di next video